Pada akhirnya, Brandon Jawato di game kemarin di B-League ketika Usunumia Breaks menghadapi Yokohama B-Corsair kembali bermain setelah beberapa minggu absen. Dan seperti di game-game sebelumnya, Brandon Jawato kembali diturunkan di quarter keempat dan bermain hanya beberapa menit saja. Dan uniknya, di game ini, Brandon Jawato melakukan satu aksis yang cukup impresif. Kira-kira bagaimana ya aksi-aksisnya dari Brandon Jawato? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Bisa kita lihat di tayangan ulang ini, Brandon Jawato melakukan asis dengan melakukan pergerakan drive yang cukup baik di sini. Dan menemukan shooter dari Usunumia Breaks yang sehingga menghasilkan tembakan tiga angka. Dan seluruh pemain Breaks di bangku cadangan pun sangat menyukai play tersebut. Dan pada akhirnya, Usunumia Breaks menang di game ini 75-61 atas Yokohama B-Corsair. Kita bisa lihat, Brandon cukup berserangat atas kemenangan timnya. Kemenangan yang cukup berarti untuk Usunumia Breaks. Dan juga Brandon Jawato tentunya. Semoga dengan aksi-aksis tadi, Brandon Jawato bisa dimainkan lagi lebih banyak di game-game yang akan datang. Demikianlah update terbaru berita dari Brandon Jawato di Liga Jepang. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video basket berikutnya. Sampai jumpa di video-video basket berikutnya.